Pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat mengamuk akibat masih banyaknya pelanggaran tertib masker di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pedagang ini diancam akan ditertibkan dan untuk membuat jerah, para pelanggar disangsi sosial, membersihkan saluran air, antisipasi banjir. Irwandi, pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat tak bisa menutupi rasa kecewanya saat mendapati banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Pasar Johar Baru. Ia memperingatkan para pedagang yang melanggar aturan. Penyisiran pun berlanjut di bagian luar pasar. Sama seperti di dalam, di sini Irwandi kembali melihat banyaknya pedagang yang bekerja tidak mengenakan masker dengan benar. Para pelanggar ini pun diberikan sanksi membersihkan saluran air. Sanksi membersihkan selokan air ini sekaligus untuk membantu melancarkan aliran agar tidak terjadi banjir di saat musim hujan seperti sekarang. Jadi kalau dia tidak pakai masker, bukan saja nanti dia yang kena tapi juga akan menyebar ke orang lain. Ya kita saksi mungkin kita akan meningkatkan ya, biasanya kerja beraktif mungkin besok ini kita akan arahkan lagi ke Satpol, bersihkan kota saja sekalian gitu ya, biar mereka kapok. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjalankan 3M agar penyebaran COVID-19 di Jakarta Pusat turun. Galiputra Jakarta